Akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan perombakan struktur pegawai. Perombakan dilakukan mulai dari rotasi, promosi, dan mutasi, serta pengangkatan pejabat fungsional. Akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan perombakan struktur pegawai. Sekitar 98 orang pegawai mendapat rotasi, promosi jabatan, hingga pengangkatan pejabatan fungsional. Rinciannya, 75 orang pegawai dilakukan rotasi, promosi, dan mutasi. Sementara 23 pegawai lainnya dilantik sebagai pengangkatan pertama pejabat fungsional. Bupati Bangka Tengah Gafri Rahman mengungkapkan, Rotasi ini guna mempercepat kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, terutama rotasi eselon 3. Dan juga ada terjadi beberapa kekosongan jabatan di beberapa instansi. Hal ini harus dilakukan cepat, mengingat awal tahun 2023 hanya dalam hitungan hari. Promosi dan rotasi ini dilakukan dalam rangka percepatan. Karena kita akan tahu bahwa di pemulauan awal tahun ini, semuanya akan berjalan, kita akan membuat SK, PPK, PTK-nya ya. Jadi harus cepat kita lakukan, terutama di eselon 3. Nah, ada kekosongan memang, maka terjadi rotasi di situ. Mudah-mudahan ini nanti betul-betul bisa dilaksanakan tugas ini sebaik-baik oleh teman-teman. Dan promosi dan rotasi ini adalah hal yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Dan bukan artinya adanya likeness-likenya. Yang dipromosi, saya ucapkan selamat. Ini jangan terlalu berjumawa, berbesar hati. Tetap laksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Semoga nanti ini akan menjadi ladang amal juga bagi kita. Sebenarnya, mutasi ini mengisi kekurangan-kekurangan yang kemarin banyak ditinggalkan. Ada yang meninggal, ada yang pindah, dan sebagainya. Ini menyebabkan terjadi kekosongan. Pada saat satu kosong, ini akan menarik yang lainnya. Sehingga terjadi, dibutuhkan mutasi rolling terhadap rekan-rekan kita. Diharapkan kinerja pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat semakin baik. Dan percepatan pembangunan dapat segera terrealisasi. Sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!